Mahasiswi program StudiNars Tikus Bakti Pertiwi Luwuk Raya mengikuti workshop perawatan luka dan stoma di lantai 1 kampus yang berada di Jalan Andi Pangeran, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Warah Utara, Kota Palopo. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 27 hingga 28 Juni 2024 ini bukan hanya memberikan pengetahuan materi. Namun mahasiswa juga dibekali dengan praktik langsung terkait penanganan luka kepada pasien. Kali ini Stikus Luwuk Raya menggandeng ITN Center Indonesia yang merupakan praktisi atau spesialis di bidang perawatan luka yang telah memiliki klinik spesialis di bidang perawatan luka. Selain untuk meningkatkan kompetensi lulusan khususnya dari Prodi Profesi Nars, kegiatan ini juga nantinya akan menunjang penerimaan tenaga kerja di rumah sakit atau klinik yang membutuhkan perawat yang memiliki kompetensi khusus di perawatan luka alumnistikas Bakti Pertiwi Luwuk Raya bisa menjadi prioritas untuk diberdayakan. Pelatihan ini juga memberikan jiwa entrepreneur di bidang perawatan luka yang diharapkan para peserta dapat mengembangkan dan mengimplementasikan skill yang didapatkan ke level yang lebih tinggi, sehingga kedepannya bisa bergelut di bidang entrepreneur perawatan yang fokus pada perawatan luka. Mewakili Ketua Stikas Bakti Luwuk Raya Palopo, Ketua Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nars, Ambos Lelu dalam sambutannya menyampaikan, workshop ini merupakan agenda rutin tahunan yang sudah terlaksana selama 9 tahun lalu sejalan dengan visi dan misi Prodi Profesi Nars, yang dilaksanakan menjelang kelulusan mahasiswa yang diharapkan mampu membawa program studi Profesi Nars lebih unggul di bidang perawatan luka. Habis lanjut, Amos menjelaskan setelah mencanangkan visi dan misi perawatan luka, pihak kampus telah banyak menerima permintaan dari rumah sakit, khususnya bagi alumni yang memiliki kompetensi di bidang perawatan luka. Jadi ini terselenggara oleh karena sesuai dengan visi dan misi atau penciri atau biasa kita sebut juga keunggulan program studi, dengan harapan bahwa lulusan kita khususnya untuk program Profesi Nars ini lebih unggul di bidang perawatan luka. Kita laksanakan ini dalam waktu selama 2 hari dan ini dilaksanakan bekerjasama dengan ETN Center Makassar, yaitu praktisi di bidang perawatan luka atau spesialis perawatan luka. Jadi ini kita berharap bahwa selain untuk meningkatkan kompetensi bagi lulusan khususnya untuk di BIP keperawatan atau lulusan profesi Nars dari STIKES BAKTI PERTI LURAYA PELOPO. Ini juga nanti akan menunjang penerimaan tenaga kerja, artinya bahwa lapangan pekerjaan khususnya di rumah sakit atau klinik-klinik yang membutuhkan tenaga perawat yang memiliki kompetensi khusus di bidang perawatan luka. Tentunya kita berharap bahwa alumni kita menjadi prioritas utama bagi mereka untuk diserap sebagai tenaga kerja. Sementara itu, Instruktur ETN Center Indonesia, Ners Muhammad Sulfikar, berharap setelah para mahasiswa menerima pengetahuan dari pelatihan ini, mereka dapat mengaplikasikannya untuk menangani kasus khususnya untuk perawatan luka di dunia kerja nantinya. Kehidupannya berjalan dalam lancar selama 2 hari ini. Semoga setelah teman-teman mahasiswa mendapatkan materi terkait perawatan luka dan perawatan stoma, ingin menjadi bekal bagi mereka ketika nanti mereka telah selesai kuliah dan turun ke baik itu rumah sakit ataupun puskesmas, mereka bisa mengerjakan kasus-kasus yang mereka dapatkan nanti khususnya terkait perawatan luka maupun perawatan stoma. Salah seorang mahasiswa mengatakan, workshop ini sangat luar biasa karena ia dapat mengetahui cara perawatan luka maupun stoma, sehingga kedepannya bisa mengaplikasikan ilmu yang diterima. Baik, pendapat saya itu sangat baik. Kami tahu dari, kami menjadi tahu misalnya tentang pengkajian luka, perawatan luka. Harapannya kami dapat mengaplikasikan setelah kami lurus, kemudian dikasih terjalan baik dengan para mentor. Ngada Gabrilya, mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Seluraya, dan yuk!